Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana cara menghapus akun Google atau cara membaipas FRP akun Google pada HP Redmi Note 9 bisa dilihat seperti ini tampilannya jadi setelah kita riset dia minta verifikasi akun Google ya temennya bisa kita lihat di sini verifikasi akun perangkat ini telah di riset untuk melanjutkan kita harus memasukkan akun Google yang terakhir yang bertertaut pada HP ini sebenarnya jika kita ingat ya tinggal kita login saja namun jika lupa kita harus menghapusnya temen-temen dan di pojok kiri atas ada ikon gambar gembok nah ini temen-temen ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google temen-temen oke dan disini sudah kita sambungkan ke jaringan Wifi karena untuk memastikan kalau HP ini terkunci akun Google temen-temen oke di sini kita akan membahasnya temen-temen ya Bagaimana cara menghapus akun Google atau cara membaipas FRP akun Google pada HP Redmi Note 9 namun seperti biasa temen-temen sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temen-temen ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya share dan skip biar tidak kegembang jadi syarat pertama yang harus kita lakukan kita harus menyambungkan dulu ke jaringan Wifi atau seperti temen-temen ya kebetulan di sini sudah kita sambungkan ke jaringan Wifi Oke selanjutnya di tampilan ini kita bisa pilih kembali-kembali terus hingga ke tampilan jaringan Wifi ya oke nah seperti ini di tampilan ini selanjutnya kita pilih saja tambahkan jaringan ya temen-temen ya Oke pokoknya disimak terus jangan skip biar tidak gagal paham ya selanjutnya di kolom SSID ini kita ketikan saja www.youtube.com ya temen-temen ya Oke kita ketikan saja www.youtube.com jangan sampai keliru ya Nah seperti ini Oke bisa kita lihat kita dekatkan ya Nah seperti ini www.youtube.com selanjutnya setelah kita ketikan seperti ini kita tekanan tahan ya pada tulisannya selanjutnya disini kita pilih ikon rantai nomor dua dari kiri ya Nah ini temen-temen ya kita pilih saja ini ikon seperti gambar rantai ini temen-temen ya Oke kita pilih yang nomor dua dari kiri ya setelah kita tekanan tahan maka kita akan dibawa ke tampilan YouTube namun tampilannya seperti ini selanjutnya disini kita pilih saja lainnya kita pilih Chrome ya temen-temen ya Oke kita pilih saja Chrome seperti ini bisa kita lihat di sini selanjutnya kita pilih setuju dan lanjutkan kita pilih lain kali Oke jika tampilannya kembali lagi seperti ini kita ulangi saja lagi kita pilih lainnya lalu kita pilih Chrome kita ulangi terus jika tampil seperti ini terus hingga masuk ke tampilan YouTube via browser ya temen-temen Oke selanjutnya di atas kita ketikan saja ADD Room ya temen-temen ya Oke jangan sampai keliru untuk pengetikannya ADD Room Bypass atau kita ketikan saja ADD Room dia sudah tampil tinggal kita pilih saja ADD Room Bypass bisa kita lihat di sini ya Nah ini kita pilih saja yang nomor tiga ini atau nomor dua enggak masalah ADD Room Bypass ini ya kita pilih nomor tiga maka akan tampil seperti ini selanjutnya kita pilih saja yang paling atas ya Nah ini temen-temen ADD Room Bypass Google account 2024 kita pilih saja ini ya Oke kita pilih yang paling atas maka kita akan dibawa ke tampilan beranda dari ADD Room ya temen-temen ya oke bisa kita lihat di sini selanjutnya di sini kita pilih saja setting ya nah ini nomor tiga ya Oke kita pilih setting maka kita akan dibawa ke tampilan pengaturan di HP Redmi Note 9 ya Oke bisa kita cek dulu untuk tentang ponsel ya Nah ini bisa kita lihat nama perangkat Redmi Note 9 MIUI nya 12.5 dan tingkat patch keamanannya 2022 bulan 4 tanggal 1 ya Nah ini untuk keseluruhan speknya ya Oke versi Androidnya 11 temen-temen Oke selanjutnya kita bisa kembali lagi ke tampilan pengaturan ya temen-temen ya Oke disini kita sudah berada di tampilan pengaturan selanjutnya di pengaturan ini kita scroll ke bawah ya temen-temen ya kita cari fitur spesial kita scroll Oke kita cari fitur spesial Nah ini kita buka saja fitur spesial selanjutnya kita buka ruang kedua ya temen-temen ya Nah ini Oke selanjutnya kita hidupkan ruang kedua Oke kita tunggu masih proses membuat ruang kedua kita tunggu prosesnya bisa kita lihat disini ada tampilan berganti kita tunggu saja sebentar lagi Oke kita tunggu saja sebentar bisa dilihat disini ruang kedua berhasil dibuat Nah ini selanjutnya tinggal kita pilih saja lanjut Oke berganti antar ruang kita pilih saja disini menggunakan pintasnya yang yang sebelah kanan selanjutnya kita pilih lanjut Oke setel sandi bisa kita lewati saja Oke kita tunggu sebentar bisa kita lihat disini posisinya sudah masuk di ruang kedua temen-temen Oke setelah kita sudah berada di ruang kedua selanjutnya bisa kita restart saja HPnya atau kita mulai ulang Oke kita pilih saja mulai ulang Oke kita ketuk untuk mulai ulang ya Waduh kurang pas Oke kita matikan atau kita ketuk untuk mulai ulang bisa kita lihat di sini kita tunggu hingga prosesnya selesai temen-temen ya kayak kita tunggu saja jadi pokoknya disimak terus ya tentunya jangan diskip biar tidak gagal pam karena ini prosesnya sangat lumayan panjang ya Oke disini kita percepat sedikit ya temen-temen untuk proses ributnya biar tidak kelamaan oke kita tunggu sebentar masih proses loading MIUI dan disini sudah tampil untuk tampilan di tampilan awal dari HP Redmi Note 9 ya kayak kita tunggu masih proses layarnya masih gelap nah ini sudah kita sudah kebuka selanjutnya di tampilan ini prosesnya sudah selesai namun masih ada satu tahapan lagi temen-temen ya Oke disini bisa kita anggap selesai temen-temen namun masih ada satu lagi tahapan kita buka lagi pengaturan Oke seperti tadi ya kita buka pengaturan selanjutnya kita Scroll ke bawah kita cari fitur spesial temen-temen ya Oke kita buka lagi untuk ruang kedua Oke kita cari nah ini fitur spesial dan kita kita buka lagi ruang kedua selanjutnya kita hapus aja ruang kedua pada pojok kanan atas karena sudah tidak kita gunakan lagi temen-temen Oke kita tunggu prosesnya Oke kita tunggu saja masih proses menghapus ruang kedua temen-temen karena sudah tidak kita gunakan lagi ya kayak kita tunggu saja sebentar nah ini sudah selesai jadi disini prosesnya sudah selesai temen-temen ya jadi seperti inilah temen-temen cara menghapus akun ukul atau cara membaipas frp akun ukul pada HP Redmi Note 9 dengan MIUI versi 12.5 dan tingkat patch keamanannya disini 1 April 2022 temen-temen Oke selanjutnya tinggal kita login saja kalau mau login atau bisa buat akun baru temen-temen ya ke bisa kita lihat di sini kita tunggu saja sebentar Oke masih memeriksa info nah ini kita lihat ya di sini sudah tidak minta verifikasi akun Google temen-temen jadi seperti ini temen-temen cara menghapus akun ukul atau cara Bypass frp akun ukul pada HP Redmi Note 9 semoga saja video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan jangan lupa kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya temennya biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi temennya Oke kalian bisa share-share ke teman kalian atau ke sosial media kalian biar banyak yang tahu jika HPnya lagi terkunci akun Google seperti ini temen-temennya Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya kiri wabillahi taufiq walidahya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati